Halo teman-teman, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman, sore hari ini aku lagi di terminal BRPS Pekanbaru Nah, sebenarnya ini aku lagi nungguin Aerobus untuk berangkat regular ya dari Pekanbaru Karena setelah line perdana kemarin tanggal 5 dari Pekanbaru ke Medan Sampai hari ini aerobus itu seperti menghilang Belum ada jalan regular lagi ya dari Pekanbaru ke Medan Kira-kira kenapa nih? Jadi kita akan pantau sampai nanti line perdana Untuk jalur regularnya ya dari Pekanbaru Nah, saat ini aku lagi di terminal BRPS Pekanbaru Kira-kira ada bus apa aja yang akan berangkat malam hari ini Dari Pekanbaru tujuan ke Medan Langsung aja kita tonton videonya Let's go! Nah, teman-teman jadi seperti ini ya suasana di terminal BRPS Pekanbaru Sore menjelang malam hari Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 10 Februari Tepatnya lagi libur Imlek ya hari raya Imlek Ini terpantau lumayan ramai keberangkatan hari ini dari terminal BRPS Pekanbaru Di sini ada bus intra seat 22 Keberangkatan penutup hari ini dari Pekanbaru tujuan ke Siantar ya Jadi untuk yang seat 21 tadi info dari agennya belum jalan karena masih perbaikan Untuk sementara belum ada seat 21 hari ini yang berangkat Penumpang ramai teman-teman Tuh, udah ramai banget ya Keberangkatan jam 7 malam dari Pekanbaru Ini jet bus 3 Voyager Seat 22 AC toilet ya Untuk di bus Pemaham juga udah berangkat, udah kosong Bus Medan Jaya sepertinya belum masuk nih Tapi kita lihat dulu untuk di loketnya Terpantau ada beberapa penumpang yang menunggu tuh Kita coba ke sebelah sana ya Jadi teman-teman sebenarnya ini aku mau lihat Keberangkatan aerobus dari Pekanbaru Karena setelah lain perdana kemarin ya tanggal 5 Februari Itu belum ada lagi jalan sampai saat ini Kita kurang tahu kenapa Padahal tuh yang paling ditunggu ya Keberangkatan regulernya Keberangkatan sore dari Pekanbaru Tapi untuk di terminal BRPS Pekanbaru Aerobus tuh juga belum ada loketnya Jadi loketnya tuh masih di MTC Giant Panam ya MTC Mall Panam Dan untuk pesan tiketnya juga via online Nah kita kurang tahu nih apa masalahnya ya Mudah-mudahan aerobus segera jalan reguler Itu ada Bus Medan Jaya Scania 77 Baru masuk Ada PMH juga tuh baru lewat ya Langsung lanjut lagi Karena itu rute dari Taluk Kuantan Ke Medan kalau gak salah Jauh banget nih 77 Sportif Kita lanjut lagi ya Ini ada Bus Handoyo Baru masuk ya Dari Jawa Tujuan ke Pekanbaru Ada juga Bus Bintang Utara Putra Nama Pintu Graha Polpo B11R Oke Bang Hahaha Bagiki Jam 7 malam juga nih teman-teman Ini trip terakhir BUP dari Pekanbaru Jadi Bintang Utara Putra Ada 3 Keberangkatan ya 3 Bus Ada yang Scania K360 Tadi udah berangkat Sama ada yang ekonomi trip sorenya Di sebelah BUP ada Rapi Nama Pintu Sronus Berangkat jam 7 malam juga Seat 111 Joss banget nih Kemarin kita naik dari Kota Pinang Luar biasa ya Cuman 5 jam setengah Dari Kota Pinang Sampai Pekanbaru Nah Di sana ada Bus ALS Sama Halmahera Bus ALS ini Aku gak tau ya Entah mau ke Medan Atau mau ke Jawa Nomor 243 Itu ada Halmahera SR2 Osor ya Single Glass Jadi sayang banget nih ya Padahal kalau Aero Bus udah berangkat Regular Pasti makin ramai ya Apalagi double decker Dari karoseri Tentrum Infonya sih Kalau udah regular tuh Jam 5 sore Dari Loketnya di Panam Tapi Udah kurang lebih 5 hari Gak tau Unitnya Satu masih di Medan Satu lagi Di Pekanbaru Tapi Gak tau dimana ya Apakah di Gudangnya Atau dimana Kita berharap Mudah-mudahan nanti Segera Melintas lah Karena Biar semakin ramai Semakin banyak pilihan Untuk Rute Pekanbaru Medan Harga tiketnya sendiri Kalau belum ada perubahan Itu infonya 680 ribu Untuk yang Seat 21 880 ribu Untuk yang Seat 22 Jadi Free Service makan Di hotel ya Karena kemarin Teman-teman kita Lain perdana Dari Pekanbaru tuh Dapat makan Gratis Di hotel Di Duri Hotel Suria Satu lagi Di Kisaran Lupa nama hotelnya tuh Seharusnya sih Seharusnya Aerobus tuh Memang Buka loket juga Disini Dan kalau Kemungkinan Kenapa belum Jalan ya Kalau menurut aku Mungkin ada kendala teknis Atau Padahal ini lagi Musim rame Teman-teman Lagi musim rame ya Libur panjang Beberapa bus Kemarin tuh Ada yang berangkat 8 unit Ada yang 4 unit Padahal Momen banget Untuk aerobus Jalan regular Dari Pekanbaru PP ya Medan Pekanbaru Jadi kalau Sandar Sandarnya Unitnya Juga bertambah Nanti Jadi walaupun Tidak jalan Tetap Ada yang berangkat Nih Scania 77 Joss nih Salah satu Recommended Untuk jalur Pekanbaru Medan Yang suka Kecepatan Yang mau Kejar waktu Tadi pagi nih Infonya jam Sengah 7 Sampai Kita lihat dari Story Bang Juan Driver Medan Jaya 77 Pak Imaham Cepat banget Berangkatnya Jam 6 Sore Bang Juan tuh Lagi beli minum Di depan Suasanya di depan Si rame Teman-teman Ada bus-bus Yang keberangkatan Malam Bus-bus JRG Putra Pelangi Bus Sempat 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 Standby Semua di peron Keberangkatan Oke Jadi Kita tunggu aja Untuk Regularnya Keberangkatan Aerobus Dari Pekanbaru Ke Medan Wajib juga Teman-teman Yang mau nyoba Dengan Bus double decker Polpo B11R Mudah-mudahan Sukses Buka rute Pekanbaru Walaupun Banyak saingan Teman-teman Terima kasih Banyak udah nonton Video aku Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Thank you Assalamualaikum